Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali menggelar Seminar Nasional Kreatif Perpajakan di kampus setempat. Seminar bertujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Seminar Nasional Kreatif Perpajakan dibuka secara resmi oleh pembantu Direktur 3 Politeknik Negeri Bali Wayang Temajan dan diikuti oleh 302 peserta dari seluruh universitas di Bali. Seminar ini merupakan hasil kerjasama jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dengan Dirjen Pajak Kantor Wilayah Bali. Seminar mengambil topik penurunan tarif PPA UMKM 0,5% untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Dipilihnya topik tersebut karena di latar belakangi telah turunnya tarif pajak UMKM dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5%. Turunnya tarif pajak UMKM ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang pada akhirnya bisa meningkatkan perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah mengharapkan partisipasi aktif pelaku UMKM untuk membayar pajak untuk membayar pembangunan nasional. Selain sebagai media sosialisasi telah turunnya tarif pajak UMKM, seminar juga digunakan oleh Dirjen Pajak melalui Kanwil Pajak Bali untuk melakukan edukasi terhadap calon wajib pajak potensial yakni para mahasiswa. Panitia menghadirkan dua pembicara nasional, yaitu Ani Natalia, Kepala Subdirektorat Humas Perpajakan Dirjen Pajak RI, dan Suprapto, Asisten Deputi Pembiayaan Non-Bang dan Perpajakan Kemenkop RI. Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali, Ketut Sukayasa mengatakan, seminar ini sangat penting untuk menambah wawasan pelaku usaha dan mahasiswa dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik, mengingat fungsi pajak sangat vital dalam pembangunan negara. Seminar ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa sebagai calon-calon wajib pajak, supaya nantinya mereka setelah menjadi wajib pajak, mau melaksanakan kewajibannya dengan taat dan benar. Jadi ini adalah ajang bagi mereka juga untuk melatih diri, berorganisasi. Sementara itu, pembantu Direktur Tiga Politeknik Negeri Bali, Wayan Temajem mengapresiasi seminar sebagai media edukasi bagi para mahasiswa terkait perpajakan. Kegiatan sebagai tempat mengasah kalian soft skill yang tidak dipelajari di bangku kuliah seperti berorganisasi, bergaul, kepemimpinan berkomunikasi, dan lain sebagainya. Jadi bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali, khususnya ini adalah merupakan kegiatan pembelajaran, jadi pelatihan bagi pembinaan karakter mereka. Jadi mereka bisa membangun sebuah kegiatan, jadi mempersiapkan sebuah kegiatan, dan juga mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan. Jadi itu adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa mereka tinggalkan nanti, ya, dimana pun mereka berproses, dimana pun mereka berada, Mereka harus menjadi insan-insan yang cerdas, kreatif, dan bertanggungjawab seperti ini. Seminar berlangsung selama dua hari, dan pada hari kedua akan digelar Lumba Akuntansi ke-8 yang dikuti oleh 35 orang peserta, dan accounting tax competition ke-5 dengan 65 peserta dari seluruh universitas di Indonesia.